Terima kasih. Terima kasih. Berdoa kepada Allah. Terima kasih. 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 study. Pintu-pintu taufik Dibukakan 70 Pintu taufik Untuk bisa mendapatkan Apa yang baca dengan niati Bahkan lebih daripada itu Masya Allah Itu para jama' mulia Berbicara tentang ahli sunnah Wal jama'ah Sebagaimana tajuk meneguhkan semangat Penguatan aswaja di era modern Ya Aswaja Ahli sunnah wal jama'ah Secara ringkasnya Ini diperhatikan Secara ringkas ahli sunnah wal jama'ah itu Di dalam syariat Mengikuti Salah satu Dali arba'ah madha'ib Secara syariat Mengikuti arba'ah madha'ib Boleh mengikuti Imam Abu Hanifah Dengan madha'ib Dengan madha'ib Dengan madha'ib Boleh mengikuti Imam Malik Dengan madha'ib Dengan madha'ib Boleh mengikuti Al-imam syafi'i Dengan madha'ib Syafi'i Boleh mengikuti Madha'ib Imam Ahmad ibn al-Hambal Dengan madha'ib Kita orang Indonesia Alhamdulillah Kita juga mengikuti Salah satu Dari empat madha'ib itu Yaitu madha'ib Madha'ib imam syafi'i Dalam syariat Mengikuti salah satu Dari empat madha'ib Dan semuanya itu Adalah muqtabarah Diakui Di dalam Himpunan Ahlu sunnah wal jama'ah Di dalam Akidah Di dalam akidah Ahlu sunnah wal jama'ah Adalah pengikut Akidah Al-imam al-ash'ari Dan al-imam al-abu mansur Al-maturudi Al-ash'airah Dan maturidiyah Yang mengajarkan Sifat Dua puluh Wajib bagi Allah Sifat dua puluh Al-mustahil bagi Allah Dan sifat wajib Ampat Bagi Rasulullah Para Rasul Dan empat Sifat Mustahil Dari Para Rasul Dan juga Sifat jais Ya Jadi totalnya Ada lima puluh Sifat Itulah Di dalam Akidah Mengikuti Imam al-ash'ari Dan maturidi Di dalam Ilmu Tasawuf Di dalam Ilmu Tazgiatu nufus Ya Karena Islam itu Ada Agama Islam itu Ada Tiga Sendi Ada Tiga rukun Arkanu dinu thalathah Rukun agama itu Ada tiga Al-Islam Al-Iman Wal-Ihsan Al-Islam Al-Islam Syariat Islam Maka Istimbad Daripada Empat Madhaib Itu Dalam Dalam Al-Iman Rukun Iman Yang enam Kita tahu Kemudian Penjabarannya Apa yang Diterangkan oleh Dua imam Yang saya sebutkan Al-ash'ari Dan maturidi Di dalam Ilmu Ehsan Di dalam Ilmu Ehsan Ilmu Ehsan Bisa disebut Sebagai Ilmu Tasawuf Ilmu Ehsan Bisa disebut Ilmu Suluk Wal-akhlaq Al-karima Ilmu Ehsan Juga disebut Ilmu Tazkiyat Nufus Ilmu Ehsan Juga disebut Ilmu Batin Ya Ilmu Ilmu Itu Tadi Kita Mengikuti Siapa Kita Mengikuti Turuk Al-Mu'tabarah Seperti Al-Iman Ta'ifah Al-Bagdadiyah Junid Al-Bagdadi Dari awalnya Sana Al-Habib Sayyid Ali Zainul Abidin Bin Husin Al-Iman Hassan Al-Basri Eh Kemudian Terus Di bawahnya Di bawahnya Di bawahnya Al-Iman Al-Ghazali Abu Hassan Al-Shadili Abu Yazid Al-Bustami Al-Baha'udin Al-Naksabandi Syekh Abdul Gadir Jailani Itulah Di dalam Ilmu Tasawuf Kita Ilmu Ehsan Kita Mengikuti Salah satu A'imah Di dalam Tarikhah Al-Mu'tabarah Wallahum Wallahum Salli Allah Muhammad Itu Di dalam Global Ya Inti Daripada Ahlu sunnah Wal jamaah Seperti itu Di dalam Mu'amalahnya Ahlu sunnah Wal jamaah Adalah Sekelompok Orang Dari Sawadul A'bam Sawadul A'bam Paling Mayoritas Yang ada Di dalam Muslimin Ya Wallah Istama'l Umati Ala Dalal Kata Nabi Tidak Akan Kumpul Umatku Ini Kumpul Banyak Umatku Dalam Kesesatan Maka Sawadul A'bam Dari Zaman Ke Zaman Dari Masa Kemasa Adalah Pengikut Ahlu sunnah Wal jamaah Mereka Adalah Orang Yang Hormat Kepada Sahabat Sahabat Rasulullah Dan Mereka Juga Orang Yang Hormat Kepada Ahlul Bayt Rasulullah Tidak Pernah Membeda Membedakan Dan Tidak Pernah Menghormati Sahabat Dengan Menjatuhkan Ahlul Bayt Rasulullah Atau Menghormati Ahlul Bayt Rasulullah Dan Menjatuhkan Sahabat Ahlu sunnah Wal jamaah Seluruh Ahlul Bayt Rasulullah Sallallahu A'li Sallam Diletakkan Di atas Kepala Karena Mereka Adalah Keluarganya Rasulullah Sallallahu A'li Sallam Yang Kita Diwajibkan Untuk Menghargai Dan Menghormati Dan Meletakkan Sahabat Sahabat Rasulullah Juga Di atas Kepala Karena Mereka Adalah Afdalul Kurun Hidup Di zaman Rasulullah Sallallahu A'li Sallam Beliau Para Sahabat Rasulullah Sallallahu A'li Sallam Sallallahu 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 Nabi 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 Besar Mohammad Sallallahu 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 Maka Tidak Bisa Dikalahkan Mereka Adalah As-sabikun Al-awalun Minal Muhajirina Wal-ansar Wall-ladhina Taba'ahum Bi-ihsan Radiyallahu Anhum Waradu'an Distempel Oleh Allah Ta'ala Para Sahabat Sahabat Rasulullah Dan Para Ahlul Baiknya Rasulullah Mereka Dari golongan Ansar Dan Muhajirin Bahkan Tidak Tertutup Kepada Ansar Wah Muhajirin Saja Wall-ladhina Taba'ahum Bi-ihsan Orang-orang Yang mengikuti Beliau-beliau Itu dengan Baik Apa Gelarnya Radiyallahu Anhum Mereka Ridha Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ridha Kepada Mereka Waradu'an Ya Begitulah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Menghormat Kedua Belabi Jadi Kalau ada Kelompok Menghormati Sahabat Tinggi-tinggikan Sahabat Tapi Mencibikiran Bibir Kepada Ahlul Baiknya Rasulullah Menghinakan Ahlul Baiknya Rasulullah Atau Tidak Mengakui Adanya Zuriah Rasulullah Sallallahu Alih Sallam Maka Itu adalah Ajaran Di luar Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Atau Sebaliknya Satu Kelompok Yang Menghargai Ahlul Baiknya Rasulullah Setinggi Langit Bahkan Ada yang Mengatakan Malaikat Jibril Keliru Sebenarnya Wahyu Itu Datang Kepada Sayyidina Ali Bin Abi Talib Tapi Keliru Kepada Muhammad Bin Abdillah Ya Sampai Begitu Rupa Menghormati Ahli Biat Rasulullah Setinggi Langit Tapi Menjatuhkan Sahabat Rasulullah Tidak Menghargai Sahabat Rasulullah Bahkan Ada yang Ngatakan Sahabat Rasulullah Semuanya Murtad Setelah Rasulullah Meninggal Dunia Kecuali Hanya Beberapa Orang Saja Sepuluh Atau Sebelas Orang Yang Masih Bertahan Maka Aliran Itu Adalah Aliran Yang Sesat Di Luar Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kalau Ahlu Sunnah Wal Jamaah Seluruh Sahabat Nabi Sallallahu Islam Adalah Udul Orang Orang Yang Udul Riwayah Mereka Ada Orang Terpercaya Dan Mereka Adalah Wa Kulun Wa Adallah Husna Semua Dijanjikan Oleh Allah Surga Itul Akidah Ahlu Sunnah Demikian Juga Ahlul Bet Rasulullah Adalah Orang Yang Harus Dan Wajib Kita Hormati Karena Mereka Adalah Orang Yang Berdarah Rasulullah Yang Dipesankan Rasulullah Untuk Kita Mencintainya Rasulullah Bersabda Ahibullaha Lima Yagduku Minna Amihi Wah Ahibuni Lihubbillah Wah Ahibu Ahla Baiti Lihubbi Kita Diwajibkan Untuk Mencintai Ahlul Bet Rasulullah Karena kita Mencintai Rasulullah Ahlu Sunnah Adalah Ajaran Yang Menghormati Para Wali Wali Allah Menghargai Wali Wali Allah Hayyan Wa Mayita Baik Beliau Sudah Wafat Atau Apalagi Masih Hidup Masih Hidup Atau Sudah Wafat Kita Hargai Mereka Itulah Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita Dihidupkan Dalam Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Dan Kemudian Mudah-mudahan Kita Mati Dalam Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Dan Kita Dimasyarkan Besok Bersama-sama Para A'imatu Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Masuk Surga InsyaAllah Bihairil Hisab Ma'an Nabiyin Wasiddiqin Wasyuhada Wasalihin Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wal-Affaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh